Ketika saya sedemikian rupa, sehingga memang saya diberi pengertian, saya ini harus membantu untuk membangun negara dan maksat. Itu dari dulu, itu sudah menjadi darah dari saya. Kemudian, kamu mencoba mengetahui kekuatanmu, bagaimana mencapitalisasi kekuatanmu, dan semua orang mempunyai kekuatan, dan apa yang harus kamu mencoba untuk meminimisi. Menjadi Indonesia itu maknanya apa? Kenapa sih kita mau menjadi Indonesia? Apa yang menyatukan kita semua? Kita semua sama ingin menjadi orang yang merdeka, kita semua sama ingin negara ini dibangun atas dasar keadilan, atas dasar kemanusiaan. Negara ini harus maju, harus sejahtera, dan makmur rakyatnya. Kita mengerti bahwa kita harus menuju ke keadaan ekonomi kita, jadi ini bukan hanya industrialisasi, ekspor-orientasi industrialisasi, seperti di masa depan. Saya pikir kita harus menuju keadaan sektor keuntungan kita, dan itu memiliki turisme, dan itu memiliki keuntungan modernisasi yang akan membuat kita lebih efisien dengan seluruh ekonomi. Kita tidak bisa bekerja dengan kita sendiri. Kita perlu menggabungi sektor keuntungan, kita perlu menggabungi akademik, kita perlu menggabungi masyarakat, kita perlu menggabungi masyarakat, dan kita perlu menggabungi semua orang. Anda tidak ingin hanya mempunyai produk. I mean, of course, semua orang harus mempunyai produk, karena mereka harus membuat wang, mempunyai keuntungan, tetapi pada akhirnya, Anda ingin mempunyai produk Anda untuk dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!